Halo guys, selamat datang di channel saya. Yang sudah hadir, saya doakan sehat dan sukses selalu ya. Kali ini kita akan bahas build, emblem, dan gameplay dari hero Nathan yang dimainkan oleh salah satu top global. Mari kita cek profilnya. Ini dia profil dari top global. Dan ini dia hasil dari draft picknya. Oke guys, kita masuk ke gamenya nih. Di menit pertama dengan gameplay Nathan sebagai hiker atau jungler disini ya guys ya. Dan seperti yang kalian lihat, top 1 global Nathan bakal bermain Nathan guys ya. Kira-kira hal menunjukkan apa lagi ya? Yang bakal kita lihat dalam match ini? Mari kita saksikan. Tapi sebelum itu, seperti biasa ya guys. Oke, buat yang sudah hadir, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kita share video ini ke teman-teman kalian. Biar mereka juga tahu bagaimana gameplay dari para top global. Dan tak lupa pula, saya doakan kalian sukses dan sehat selalu ya. Sebelum kita mereview seluruh gameplay hero ini dari top global, ada baiknya kita bahas dulu nih, build dan emblem umum dari hero ini. Dimana buildnya ada Magic Shoes, Hunter Strike, Endless Battle, Malefic Roar, Immortal, dan Blade of Despair. Dengan emblem yang digunakan adalah emblem Assassin guys. Talent pertama Agility, untuk menambahkan movement speed. Talent kedua Invasion, untuk menambahkan Physical Penetration. Talent ketiga Killing Spree, dimana mengeliminasi hero musloh. Menambahkan 12% dari maksimal HP. Dan meningkatkan movement speed sebesar 15% selama 5 detik. Dengan battle spell Ice Restribution. Memberikan 100 true damage dan menyerap 72-100 movement speed target selama 5 detik. Dan saat ini dia sudah memiliki 3 heal guys, di menurut kedua ini. Dan sudah mengamankan satu buah sepatu yaitu Magic Shoes. Menambahkan movement speed dan juga 10% cooldown reduction. Dan dia juga sudah mengamankan satu buah hammer ya. Item membentuk Hunter Strike disini ya. Langsung saja memiliki ultimate, karena pikir ya. Ultimatenya itu gak lama ya itu 20 detik aja. Nah, sudah ada sepatunya yaitu Magic Shoes memberikan 10% cooldown. Sehingga ultimate nya itu masih cukup bagus ya. Oke, dia farming dulu berhasil mengamankan satu buah red buff nya disini. Jangan lantut aja tuh. Mengambil blue buff nya disini guys ya. Dan, Kabel yang pertama pun dah hadir di line of down. Jadi war disana guys ya. Oke, dapatin satu kill disana. Target ultimate focus terhadap tamu-tamatin double kill guys ya. Oke, tiba-tiba saja datang di Benediktorpe nya. Tidak juga ya Benediktorpe nya. Nah, di lubang eliminasi Nahatan disini. Oke, singkat cerita di menit ke 5. Lewat 50 detik. Tartu kedua berhasil diamankan oleh Nahatan disini guys ya. Dan dia sudah memiliki 5 kill dan 1 asis. Serta 1 buah Hunter Strike diamankan nih. Gimana Hunter Strike? Kita tahu dah. Memberikan physical attack, cooldown reduction sebanyak 10% dan juga movement speed. Hingga ultimate ultimati cepat lagi ya. Wih, Tartu ya, ketahan tuh. Terkena efek CC dari... Siapa nih yang dibuff atau lupa? Lek sana, Hunter. Sorry guys. Oke, dapatin killing spree Juliannya disana guys. Ya. Oke, oke. Satu hit ya. Gitu. Si killitonnya rasa saja koid. Nah disini tersisa tank sendiri dari musuh yang bakal bertahan di daerah midland. Untuk bertahankan... Auto Trade-nya tuh. Bagian mid. Oke. Anless Battle pun berhasil diamankan. Dan disini sudah pasti ya guys ya. 30% cooldown reduction. Gimana tuh? Terigi cuma 10 detik nih. Ultimate-nya udah hadir kembali nih. Gila ya. 30% cooldown reduction yang bakal dia dapatkan nih. Oke, terjadi team fight. Kita era midland berhasil mengeliminasi. Tamu semua sudah dapat tim double kill terkena efek eyebond dari si raja kecil. Tersana akibatnya dia tereliminasi disini guys. Singkat cerita diminta ke-9 lewat 20 detik dia hidup kembali nih. Dan sudah berhasil mengamankan. Red, maaf ya. Kali itu. Lord yang pertama berhasil sudah diamankan oleh tim Nathan disini guys. Oke. Selesai meluarkan ultimate profit terhadap Benedetto. Tersana. Tereliminasi Benedetta. Yang lah hasil ratanya dapatin 9 kill dan 7 asis disini guys. Sudah mengamankan 2 pedang yang akan berujung ke Blade of Despair. Oke 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 dikijar tuh atlasnya berhasil dapatin double kill. Musuh pun terwipe out. Tanpa menggunakan minion dia berhasil menghancurkan inner turret musuh bagian mid. Gila banget guys ya. Udah sakit banget tuh damage atau magic damage yang bakal dikeluarkan oleh Nathan. Oke, harus saja meluarkan ultimate lagi nih. Gila banget ya spam ulti disini guys ya. Oke, Benedetta meluarkan ultimate untuk nge-defense. Kurat atasnya. Dan dia bisa kembali lagi tuh. Super clone-nya. Oke, tiba-tiba saja E-witter menggunakan ulti. Gila sakit banget. Dapatin healing spree disini guys. Tuh. Gapain. E-witter-nya tadi tuh. Masukur eliminasi. Anda lihat aja tuh itemnya. Gak ada item defense sama sekali. Semuanya item damage ya. Dan item kelima ini bakal ke Malepicror. Dimana kita gak tau ya Malepicror tuh. Untuk. Apa namanya? Untuk tank ya. Atau hero-herentable tuh. Apalagi kalau udah dilihat game bagus banget ya. Dibanding dengan DHS. Aku lo jujimili Malepicror ya. Untuk di akhir. Atau di. Ini sih. Di late game. Karena. 35% penetration yang didapatkan. Ini 35% tuh defense musuh. Bakal dikurangi. Ya siap. Oke. Terjadi teamfight. Di daerah defense musuh. Gak tercangkep sama Atlas. Tapi berhasil di eliminasi oleh Batrix. Dimana Batrix yang menggunakan shotgun udah pasti sakit banget. Oke kita fokus terhadap. Saatan pet musuh disini guys. Dikejar-kejar tuh. Menggunakan ultimate bertukar clone disana. Masih bisa survive kamusnya. Mungkin loarkan. Dapri dan berhasil di eliminasi. Oleh si Givi disini guys. Nyampai Givi yang sial. Terlalu banget ya dapet. Gini. Temen-temennya nih. Udah aduh ini sih. Adu kill. Siapa yang lebih banyak ya. Ngeliat aja tuh. Perbedaan level. Dan sudah pasti. Perbedaan gold. Dan juga perbedaan item nih. Gila yuk. Noltef Ultima dapetin mega skill natal disini. Double kill. Dan wipe out. Oke guys. Sampai disini video dari saya. Maafkan juga ada kata saya yang salah ya. Nantikan video saya yang selanjutnya. Dan bye-bye.